Ya, selamat siang. Kali ini kita akan membahas principles and best practice pada arsitektur mikroservice. Ini merupakan sebuah pedoman dan konsep yang membantu developer atau insinyur dalam merancang, mengembangkan, serta mengelola sistem berbasis mikroservice dengan efisien. Salah satu prinsipnya adalah database per mikroservice. Ya, kali ini kita akan membahas database per mikroservice. Ada tiga poin yang akan kita bahas. Terus motivasi dari prinsip ini, manfaat, serta dampak dari mengikuti prinsip ini. Dari sini ada contoh kasus di mana perusahaan asuransi yang memakai arsitektur tiga tingkat atau biasa kita sebut monolitik arsitektur. Jadi, kita akan memigrasikan aplikasi monolitik, ini yang di tengah, menjadi serangkaian mikroservice dengan tim terpisah yang memiliki masing-masing mikroservice. Jadi, dengan asumsi sudah menetapkan batasan-batasan antar mikroservice. Jadi, ini sudah kita pecah untuk tier yang kedua atau bisnis tiernya menjadi mikroservice. Selanjutnya, misalnya di sini ada reporting service mengakses database langsung untuk mengambil data pembelian kebijakan, kemudian data klaim dan data pelanggan. Terlihat normal dan biasa saja, tapi kita di sini memiliki masalah. Jadi, misalnya polisi purchasing service mendapatkan banyak request dari klien, kemudian tim tersebut menemukan masalah di mana service mereka terkadang dan dikarenakan pemakaian database yang terlalu tinggi. Akhirnya, tim tersebut memutuskan untuk mengganti database yang sekarang, yang database SQL menjadi database no SQL, seperti gambarnya. Oke. Jadi, di sinilah masalahnya ketika terjadi perubahan tersebut, maka service-service yang berhubungan dengan data pembelian kebijakan harus merubah basis code dan dirilis secara bersamaan. Demikian pula ketika terjadi perubahan, demikian pula ketika terjadi di service claim, atau claim service yang memutuskan untuk mengubah skema tabel, skema tabel claim mereka dengan mengganti beberapa kolum, atau mungkin ada hapus kolum yang tidak kepakai, atau mungkin nambah baru. Jadi, karena tadi ada perubahan, kemudian ada service lain juga ada ketergantungan di kolom tersebut, seperti di reporting service, bergantung pada skema tersebut, maka kedua tim itu harus bertemu ya, dan membahas skema baru yang cocok untuk keduanya juga. melakukan perubahan pada kedua basis code. Kemudian, dua service tersebut akan merilis secara bersamaan, karena tadi ada perubahan dari skema database. Jadi, seperti yang kita lihat, meskipun semua upaya migrasi tim kita masih terikat-rat, dan memperlukan komunikasi dan koordinasi yang lumayan besar, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kecepatan pengembangan organisasi. Jadi, mungkin inilah saatnya prinsip database per microservice bisa diterapkan ya. Jadi, dengan prinsip ini, setiap microservice sepenuhnya memiliki basis data terpisah, seperti kita lihat, contoh atau gambar di depan ini. Apabila service tertentu memerlukan data dari service lain, request tersebut harus melewati API yang disediakan service targetnya ya. Jadi, dengan prinsip ini pula, setiap microservice dapat mengelola data secara independen, mengurangi dampak perubahan pada satu microservice terhadap yang lain. Kemudian, di sini kita membahas terkait dampaknya atau kerugiannya. Mungkin kerugian pertama yaitu adalah ada penambahan latensi ya untuk service tersebut. Jadi, misal satu buah request ke service A, lalu membutuhkan data lain ya dari service B. Kemudian dari service A request ke service B, kemudian service B akses ke database, lalu data tersebut dikirim kembali ke service A. Pastinya akan overheat yang kinerja dibandingkan permintaan langsung ke database. Kerugian berikutnya adalah kehilangan kemampuan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Jadi, ketika semua data itu direpresentasikan sebagai tabel dalam database yang sama. Kita dapat dengan mudah melakukan operasi gabungan berdasarkan key. Ketika kita membagi data tersebut di beberapa database yang berbeda, beberapa di antara mungkin bahkan bukan database relasional atau noise scale. Kita tidak dapat lagi melakukan joint operation. Salah satu, satu-satunya cara untuk mencapai fungsi tersebut atau fungsionalitas yang sama adalah menarik data dari dua database yang berbeda. Lalu mengubah data sehingga kedua objek digabung dalam format yang sama dan kemudian melakukan joint operation secara programatik. Kerugian berikutnya itu kehilangan jaminan transaksi atau tidak supportnya untuk transaksionalnya. Jadi, ketika masih dalam satu database, kita bisa memodifikasi baris di beberapa tabel sebagai bagian dari transaksi tunggal dan menjamin bahwa perubahan pada semua tabel tersebut akan bersifat atomik. Jadi, melakukan transaksi terdistribusi di beberapa servis memang sangat sulit. Jadi, meskipun secara teoritis mungkin itu hampir tidak pernah digunakan. Jadi, untuk kesimpulan pembahasan kali ini yang dapat kita ambil adalah kita sudah membahas salah satu prinsip dan base praktis pertama, yaitu database per microservice. Pertama-tama kita mendapatkan motivasi untuk prinsip ini. Kita melihat bahwa berbagai basis data antara microservice sangat arat menggabungkan basis kode dan tim menyebabkan banyak overheat koordinasi. Overheat ini dihilangkan ketika setiap microservice memiliki basis data sendiri dan hanya mengungkapkan data melalui API. Terakhir, kita menyebutkan dampak dan kerugian dari menggunakan prinsip database per microservice. Dampak ini termasuk kinerja kemudian operasi gabung yang lebih kompleks atau join operation yang lebih kompleks untuk database per microservice ini dan kehilangan jaminan transaksi. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.